Hai Hai guys balik lagi di Gioran si Amin channel bersama gue sendiri Gioran apakah lo udah lewatin Kobe dan mepo di 30 stamina let's find out Oke balik lagi langsung ke tutorial disini gue pengen lawan Kobe dan mepo di 30 stamina dan gue lagi pakai luffy gear 3 disitu itu luffy gear 3 gue udah level 65 dan usahain cari temen yang luffy gear 3 juga yang cukup levelnya cukup tinggi sebenarnya pas gue level masih luffy level 40 pun gue juga udah pernah ngalahin 30 stamina berkali-kali jadi yang penting sih perfect kalau pakai gear 3 untuk unitnya sendiri nggak perlu pakai yang INT semua tapi lebih bawah yang penting adalah usok sisanya juga pakai yang cupu nggak apa-apa karena 3 attack pertama luffy gear 3 itu sebenarnya nggak gitu pengaruh terhadap damage outputnya terakhirnya yang penting adalah cari karakter yang sesuai dengan timingnya karena kan masing-masing karakter punya timing yang berbeda-beda cari yang paling enak buat dapetin perfectnya untuk pake yang level cetek pun kayak disini gue pakai missus golden wake juga baru level 15 itu karena ini juga enak timingnya enak dan juga nanti bisa stalling di wave keberapa itu ada pingwin bisa dipakai golden wake sama usopp oke biar nggak terlalu lama kita langsung masuk aja ke gamenya jadi buat temen-temen temen-temen yang punya luffy g3 30 stamina untuk kobe mepo menurut gue sih nggak ada masalah mau level berapapun masih bisa dihajar kobe dan mepo nya oke kita udah masuk di wave pertama kita di sini kita lihat ada merens yang turnnya 2 sama turn 1 kita akan stalling yang di turnnya 2 jadi kita akan kalahin dulu yang di turn pertama jangan sampai yang kedua terbunuh karena g3 itu perlu stalling sampai usoppnya itu bisa max jadi bisa turn delay pas saat boss lawan kobe pas udah turn 1 jangan sampai dia kenain hit kita supaya HP kita nggak abis nanti buat stalling oke kita habisin pakai g3 oh oh no 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 perfect oke yes ah I'm lucky oke berikutnya di wave 2 eh di sini ada Marine juga 2 nih jadi untuk yang di sini jangan lupa manualin dulu karena kalau nggak di manualin dari dari yang belakang ini akan langsung ke Tartal jadi lebih baik di manualin dulu kalahin merensnya dulu dan kita nge-soleing di Tartal oke here we go perfect please wuhw yup wuhw kita nge-soleing di Tartal jangan lupa kalau misalnya kita butuh orb changer ya di sini lumayan bisa dapet orb-orb yang kita bisa tabung sampai ke wave ke empat ataupun lima oke kita stalling dulu dan disini orb kobe juga kurang bagus jadi kita masih ganti kita dapet yang match wow wow I'm so unlucky oke dan karena ini darahnya udah mau habis jangan lupa karena disini ada daging kita pakai dagingnya karena sekali kalau kita attack lagi pasti Tartal juga pasti ga mati oke oke kita akan masuk ke wave ke-3 yep disini wave ke-3 ada penguin jadi jangan kita kalahin penguinnya dulu tapi kita kalahin Marinesnya dulu nanti kita bisa buat stalling sampai usap sama kobe nya bisa max ataupun kalau pengen Luffy nya sampai max juga kita bisa stalling di penguin ini oke kita kalahin Marinesnya dulu let's go up perfect yes come on up up oke kita stalling dulu juta mas ngaja bukan karena gua ga perfect ya agak deg-degan juga sih mainnya oke kita habisin dulu si Marin ini satu karena kalau kena basoka nya lumayan sakit damage nya oke oke die sip kita bisa stalling di penguin ini sampai berapapun yang kita mau terkadang ini lebih tricky sih cuma tapi ada beberapa karakter yang kalau misalnya kita attack nih kayak Miss Gowlerwick dia sama sekali ga kurangin darah dari penguin ini jadi gue juga kurang tau kenapa cuma ada beberapa karakter yang attack nya cukup rendah kita bisa stalling selamanya sampai sampai term kita habis jadi kayak Mihawk pun 32 turn kalau misalnya kita belum special max kita bisa pakai kayak Miss Gowlerwick ataupun usap untuk stalling di penguin ini jadi kita akan stalling di sini agak lama jadi jangan bosen-bosen nonton video gue ya jadi ada strateginya cuma emang banyak orang pengen stallingnya di turtle ataupun apa cuma paling enak pasti stallingnya untuk gue sendiri di penguin karena attack di bawah 500 ataupun berapa untuk hajar si penguin ini bisa unlimited darahnya tapi ga bisa habis dan tau sendiri kalau misalnya udah max semua untuk wave-wave selanjutnya ga akan ada masalah cuma tapi gue pengen karena Uluf ini tinggal 10 turn lagi kita akan coba bisa ngasih biar keliatan kalau misalnya penguin ini kita bisa buat stalling jadi kalau yang suka pakai Mihawk merasa ga bisa-bisa karena Mihawk nya dulu gue juga masih level dikit masih level kecil Mihawk gue level 30 ga pernah bisa menang di tertis stamina nah akhirnya gue temuin cara gue stalling di penguin ini sampai 32 turn habis jadi pas sampai lawan Kobe it's so fucking easy tinggal 8 turn lagi oke tapi ada kecualinya kecuali pas Miss Golden Week ini dapat matching orbs jadi orbs nya nyala-nyala nah ini misalnya kayak gini nah dia bisa ngurangin darahnya penguin kita tes ya walaupun hanya sedikit kalau misalnya ga matching orbs sama sekali ga berkurang kayaknya sih ya oh iya untuk pakai G3 hati-hati emang sih di penguin ga akan ga akan ga akan habis darahnya kecuali kalau kita mau 100 turn berhabis darahnya kita cuma tapi untuk G3 kita harus manage HP kita supaya ga akhirnya mati semua oke tinggal pattern lagi sebenernya special luffy G3 ga begitu berguna cuma biar seru aja pas lagi lawan kroco-kroconya mepo biar sekali attack mati semua dan juga sebagai bukti kalau misalnya pakai mihawk double mihawk bisa stalling di penguin ini karena ini udah max semua kita cari orbs nya yang jelek misalnya kayak luffy kita habisin aja thank you penguin berikutnya di wave 4 ini sebenernya eh kalau di block block make it or break it sebenernya darahnya cukup kecil cuma defense nya tinggi karena disini gua bawa down click kita langsung pakai special down click aja biar cepet oke karena off luffy nya lagi jelek dan lain juga untuk tim luffy G3 yang penting off nya adalah luffy 2 diatas sama down click karena itu yang paling bisa buat jadi heavy attacker jadi gua pengen habisin 2 yang penting bisa 2 off changer aja oke berikutnya masuk ke wave 5 wave 5 ini juga sama aja karena kita juga ada full max semua jadi lebih baik kita cari orb yang matching aja oke perfect perfect biasa ada orang suka stalling juga di crap cuma menurut gua crap itu damage nya lumayan jadi kalau yang pakai luffy G3 yang darangnya cuma 9000 cepet banget mocat nya 4 ton cepet 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 tinggal sisa 2000 atau 3000 kemudian pas di wave nya mepo mepo punya preemptive attack sekitar 3000an langsung mau cut jadi lebih baik pakai strategi stalling di pingwin itu lebih aman dan nyaman oke berikutnya kita gak perlu stalling lagi karena udah max semua yang penting kita nyari off changer aja biar cepet ngalahinnya sebenernya sih gak perlu pakai off changer yang off matching damage luffy G3 lumayan kuat nah disini biar keliatan seru aja karena dua-duanya adalah warnanya hijau jadi pakai special luffy G3 lebih cepet mati sih dua-duanya nah pakai lagi sekali lagi biar keliatan keren walaupun gak bisa ngalahin si mepo ya oke disini kita gak perlu pakai special nya siapa-siapa yang penting kita habisin aja si help mepo ini oke let's go perfect perfect please don't miss oke untuk attack mepo nya sendiri adalah 700 jadi kalau misalnya kita gak ngalahin dalam satu turn atau dua turn kita bakal mati sih kalau misalnya gue gak bisa perfect ngabisin dia bisa mati jadi harap-harap di manage jadi kalau misalnya tadi gak pengen lama-lama sisain aja sekitar 2.000-3.000 jadi penasarangan mepo biasanya 700 jadi bisa 3 kali turn kalau misalnya lolos oke kita habisin mepo nya disini perfect oke please perfect perfect yeah oke i've done it so many times so sangat biasa banget sampai di kobe ini darah tinggal 7, 8, 10, 100 itu biasa banget nah kalau udah sampai kobe kita ini yang special nya semua biar kita dapat turn delay 3 kali dan juga miss golden wake bisa ini in defense untuk kurang lebih 2 turn dan juga untuk si siapa ini kobe ya kobe bisa enhance kurang salah satu setengah kali matching off dan kita habisin kobe nya sekarang perfect come on oh no oh oh wuff oke gt risiko nya cukup besar hehehe apalagi lah ambil di videoin oke semoga dia cepet mati hehehe tenang aja kita masih ada turn delayer perfect perfect yup cukup duk di duk balagi ke gt3 perfect 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 that's it 30 stamina haaah jadi buat temen temen yang punya gt3 dan level nya cukup rendah ya pas gue masih level 40 pun gue kalahin si kobe ini berkali-kali sih di 30 stamina oke untuk next nya gue bakal bikin tutorial video yang lain tapi thank you udah watching maaf-maaf kalo misalnya tadi stalling agak lama jadi videonya jadi bikin lama oke see you on next video ya orang signing out PEACE